Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah, gratis loh. Jangan lupa, klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Dabber Mona, Behind the Scene Diva The Series Teman-teman, penasaran gak siapa aja pengisi suara Diva The Series? Nah, kita kenalan satu persatu dengan para dubbernya yuk, sekalian lihat proses dubbingnya. Episode kali ini kita kenalan sama Mona dulu ya. Hai, aku Pak Lupi, pengisi suara Mona di Diva The Series. Jangan lupa ya, nonton Youtube di Diva The Series. Sekarang, aku mengisi suara dulu ya, filmnya, judulnya Jualan Es di Bulan Puasa. Dubbing dulu ya. Parah banget ya Allah, kayaknya enak nih kalau minum es susu atau es kopi. Parah banget ya Allah, kayaknya enak nih kalau minum es susu atau es kopi. Tahu nih Mona, aku yang gak puas aja gak bahas makanan di depannya lagi puasa. Iya, maaf, aku hilap. Wah, aku mau Diva. Ayo deh kalau gitu, kita beli bahan-bahannya dulu ya. Kurang lho. Wah, aku juga mau Diva. Ayo deh kalau gitu, kita beli bahan-bahannya di pasar dulu. Ah, selesai juga nih belanja. Kurang cepat. Akhirnya selesai juga nih belanja bahan-bahannya. Kurang. Akhirnya selesai juga nih belanja bahan-bahannya. Emang kamu bisa cara bikinnya, Diva? Wah, bagus ya jadinya. Iya kan? Kayak boba di setan minuman beneran. Aku jadi pengen nyobain deh. Coba aja, Fip. Kamu kan gak puasa. Kok? Siapa yang mau duluan? Aku. Aku, Bu. Tapi situ aku ya, Tante. Iya, aku dulu Mona. Aku yang duluan ya, teman-teman. Allahumma lakasun tu, wabika amartu, wa ala risika aftortu, birohmatika ya arhamma rohimin. Birohmatika. Ya arhamma rohimin. Birohmatika. Birohmatika ya arhamma rohimin. Birohmatika ya arhamma rohimin. Abis buka puasa, kita langsung buka... Sorry. Abis buka puasa, kita langsung buka lapak di depan rumah yuk. Pasti laris. Nah, sekarang udah selesai proses dubbingnya. Jangan lupa ditonton ya. Daaah. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax B RKA